Ya menyebut nama seorang Elon Musk tentu di benda kita langsung terpikirkan Tesla ataupun kripto karena kedua hal tersebut sangatlah dekat begitu ya dengan dirinya bahkan saking dekatnya dua hal tersebut seringkali terpengaruhi hanya dengan sejumlah tweet yang diposting oleh Elon Musk di media sosial pribadinya begitu pun yang lagi rame begitu ya saat ini karena memang secara sengaja Elon Musk memberikan ruang jejak pendapat bagi para followersnya untuk berpendapat terkait rencana menjual saham Tesla sebanyak 10% guna membayar tagian pajak yang melilitnya apakah akan benar dilakukan oleh Elon Musk hasil dari jejak pendapat di akun twitternya begitu ya selengkapnya akan kita ulas bersama dalam dikejar pajak Elon Musk jual saham Tesla nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang Elon Musk kita coba intip dahulu begitu tweet apa sih kira-kira yang memang yang diposting oleh Elon Musk sehingga mampu meramaikan jagat dunia maya ini dan bisa kita lihat disini ternyata pada Sabtu begitu 7 November lalu Musk menyebarkan jejak pendapat yang ditulis di twitter dengan kalimat disini memang March is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance so I propose selling 10% of my Tesla stock do you support this? disini memang jawaban yes lebih banyak di angka 58% lalu yang menjawab no lebih sedikit di angka 42% saja nah disini memang walau dari hasil jejak pendapatnya membuahkan hasil ataupun polling begitu banyak yang menjawab yes atau setuju untuk Musk menjual 10% saham Tesla tapi beberapa anilis keuangan begitu menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang pasti dilakukan oleh Musk dimana mereka berpendapat bahwa tentunya menjual saham sebesar itu 10% begitu ya tidaklah mungkin hanya dieksekusi dengan jejak pendapat di jagat dunia maya saja dan apabila mengamati besaran tagihan pajak yang dikenakan olehnya total tagihan pajak emas mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat banyaknya dimana terbagi pada pajak tingkat pendapatan biasa teratas atau 37% ditambah 3,8% untuk ada pajak investasi lalu juga ada tarif pajak tertinggi di California dengan apabila semua beban pajak digabungkan begitu tarif pajak negara bagian dan juga federal akan menjadi sebesar 54,1% dengan total pajak sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat walau disini memang Musk juga belum mengkonfirmasi begitu ya terkait jumlah tagihan pajaknya tetapi dalam tweet yang diposting begitu oleh Musk disini memang pendiri Tesla ini sempat membahas terkait keuangan dirinya dimana ia menyampaikan bahwa tak ada gaji begitu yang diambil oleh Musk ataupun bonus dari manapun disini sehingga dirinya hanya memiliki saham dan menjadi satu-satunya cara bagi Elon Musk untuk membayar pajak secara pribadi adalah dengan menjual saham yang tentunya dimiliki olehnya disini memang analis dan juga pakar pajak pun memproyeksikan seorang Elon Musk begitu ya atau akan mulai menjual saham Tesla yang dimilikinya pada kuartal 4 tahun 2021 ini atau di akhir tahun lalu kira-kira tweet apa lagi begitu yang pernah menggemparkan jangat dunia maya dan dilontarkan begitu oleh seorang Elon Musk pada beberapa waktu lalu bisa kita lihat di slide selanjutnya apabila melihat disini memang pada awal bulan November ini bila kita ingat-ingat kembali disini memang Musk juga pernah mentweet terkait jual-jual saham Tesla jadi udah kayak kebiasaan gitu ya tweet saham Tesla ini memang persis dengan apa yang dirinya lakukan seperti yang telah kita bahas di slide sebelumnya tadi memang berbeda adalah konteksnya dimana pada waktu itu Elon Musk begitu secara terang-terangan juga merespon komentar dari World Food Program atau WFP disini memang untuk atau program pangan dunia dimana untuk memecahkan masalah kelaparan yang terjadi di dunia ini hal ini juga dimulai dari tweet dari WFP begitu ya yang menyatakan bahwa 2% kekayaan Elon Musk atau ditaksir mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat milik Musk mampu untuk membantu atau menyelamatkan sebanyak 42 juta orang yang benar-benar akan mati akibat kelaparan di dunia ini tersulut dengan pernyataan WFP Elon Musk pun mentweet begitu ataupun merespon akan menjual saham Tesla sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat apabila PBB bisa membuktikan angka tersebut mampu mengatasi kelaparan dunia ataupun yang tadi yang akan mati karena kelaparan seperti yang disebutkan oleh WFP padanya kondisi ini pun membuat Musk ingin tahu lebih jauh terkait hitung-hitungan apakah benar begitu ya hitung-hitungannya atau Elon Musk ini ingin hitungan yang lebih transparan dan ataupun memang dari 2% kekayaannya ini bisa atau enggak atau mampu atau enggak membantu sebanyak 42 juta orang di dunia ini yang dilanda kelaparan tapi balik lagi apa saja yang ditweet oleh Elon Musk berkemungkinan besar juga gitu ataupun berpotensi besar berdampak pada segala ini pasar keuangan global tak terkecuali gejolak pergerakan saham Tesla itu sendiri lalu bagaimana dampak dari tweet sang bos Tesla ini dari tweet-tweetnya apakah banyak berdampak begitu ke perusahaannya ataupun saham perusahaannya bisa kita lihat di slide selanjutnya nah kalau misalnya kita perhatikan disini mengamati pergerakan saham dari Tesla ini mungkin sudah familiar begitu ya untuk logonya memang Musk mentweet begitu terkait rencana penjualan 10% saham Tesla disini memang pasar pun merespon buruk ternyata terhadap rencara ini dimana saham Tesla langsung drop sebesar 4% banyak ya di sesi prapembukaan pasar begitu ya akibat tweet dari sang pemilik Tesla ini ataupun Elon Musk padahal apabila diperhatikan pergerakannya harga saham Tesla sudah naik lebih dari 50% banyak ya disini memang sejak awal Oktober ataupun bulan Oktober lalu bahkan kapitalisasi pasar Tesla juga ikut naik menjadi lebih dari 1,2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17.160 triliun rupiah nah itu hitung sendiri itu ya sebanyak apa uangnya dan juga memang dengan angka ini kapitalisasi pasar Tesla pun mampu mengalahkan angka yang dimiliki oleh Toyota yang kini juga menjadi produsen mobil tentunya dengan market cap terbesar kedua atau valuasi sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat para ahli saham pun menggambarkan saham Tesla ini berpotensi untuk naik tanpa henti di pasar perdagangan kita nantikan saja bersama kira-kira tweet apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Elon Musk dan berdampak apa bagi pasar saham maupun kripto yang seringkali terpengaruh oleh tweetnya yang begitu powerful menggerakkan pasar kemudian terima kasih atas dukungan Anda